Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu Rp1.176.000 itulah pengeluaran biaya bulanan tipe mahasiswa yang tidak mau ribet yang tidak bawa magicom sama tidak bawa galon untuk persediaan air di kosan kurang lebih segitu ya teman-teman totalnya yaitu Rp1.176.000 lumayan besar ya teman-teman sekarang kita bandingkan sama tipe mahasiswa yang mau ribet tipe mahasiswa yang mau ribet ya teman-teman untuk biaya makan untuk satu kali makannya itu dikarenakan di kosannya ada nasi dikarenakan di kosannya ada minum ada persediaan minum jadi tidak beli nasi sama tidak beli minum ada sedikit pengiritan untuk satu kali makannya itu untuk beli lauk pauknya saja itu Rp8.000 saya rata-ratakan kenapa Rp8.000 saya rata-ratakan kenapa saya tidak mengambil misalnya di bawah Rp8.000 kenapa saya tidak mengambil misalnya di atas Rp8.000 ya biar realitas saja karena biasanya para mahasiswa biasanya teman-teman saya juga pengeluarannya itu untuk satu kali makan kalau yang bawa Rp8.000 itu Rp8.000 untuk satu kali makan ya teman-teman sekarang kita kalikan Rp8.000 dikali 3 itu Rp24.000 ya teman-teman lebih irit kan nah teman-teman bisa bandingkan lah yang tadi itu kan satu kali makan plus minumnya itu Rp11.000 kalau misalkan teman-teman bawa Magikom bawa Magikom plus bawa galonnya itu lebih irit teman-teman nih sekarang saya lanjut dulu nanti saya akan bandingkan di akhir ya teman-teman nah untuk satu kali makan itu Rp8.000 dikali 3 itu Rp24.000 ya teman-teman untuk kalau misalkan pengeluaran satu minggu Rp24.000 kita kalikan 7 teman-teman kali 7 hasilnya itu Rp168.000 teman-teman lebih irit kan tadi kan hampir Rp200.000 sekarang lebih irit jadi Rp168.000 nah sekarang saya akan kalikan lagi nih untuk mengetahui biaya per bulannya itu berapa teman-teman untuk biaya per bulannya itu Rp168.000 saya akan kalikan 4 kalikan 4 dan biaya per bulannya biaya per bulannya dan biaya per bulannya yaitu Rp672.000 teman-teman murah kan perbandingannya besar sekali nah sekarang misalkan misalkan kan kalau makan bosan mahasiswa itu kan ada apa ya ada titik bosan ya kalau misalkan makan minumnya itu air putih rata-rata mahasiswa beli minumnya itu untuk satu kali makan satu mohon maaf maksudnya dalam tiga kali makan rata-rata beli minumnya itu yang apa ya satu kali dalam satu hari itu satu kali biar ada pemanis gitu disini saya sudah menghitungnya ya teman-teman aduh disini untuk satu hari satu kali saya langsung langsung saja satu hari satu kali itu harganya Rp3.000 kisaran Rp3.000 sampai Rp5.000 namun disini saya apa ya mengikuti yang pertama saja Rp3.000 Rp3.000 dikali tujuh langsung ke apa ya langsung ke satu minggu 3 kali tujuh kan Rp21.000 ya teman-teman Rp21.000 itu untuk satu minggunya Rp21.000 teman-teman bisa teman-teman bayangkan lebih irit teman-teman sekarang Rp21.000 untuk mengetahui biaya bulanannya itu untuk membeli minuman itu minuman tersebut itu berapa sih Rp21.000 dikali ke 4 itu Rp84.000 teman-teman satu bulannya murah kan nah kalau misalkan untuk biaya galon untuk beli galon biasanya satu minggu itu kadang habis kadang enggak kalau untuk pengisian galon itu satu kali pengisiannya itu Rp5.000 Rp5.000 satu kali pengisian itu bisa apa ya langsung chat ke kontak si abang galonnya si bang galonnya bang pesen bukan abang sih kang pesen galon satu langsung diketikan di pesannya itu ke misalkan saya kan ngekosnya itu di Perum Geria Galua Perum Geria Galua Asli Asri mohon maaf teman-teman blok ini kamar di lantai 2 kebetulan saya di lantai 2 di lantai 2 ya teman-teman nanti si abangnya itu langsung pasangin ke galonnya enaknya gitu teman-teman kalau misalkan D.O ya galon saya hitung saja ya satu bulannya itu empat kali yaitu apa ya 5.000 4 kali 20.000 jadi satu bulan 20.000 teman-teman sekarang saya akan mengtotalkan keseluruhannya yaitu untuk biaya makan dan biaya minum untuk tipe mahasiswa yang mau ribet untuk biaya makannya ya tadi 672.000 untuk biaya minumnya untuk biaya beli minumannya itu 84.000 ditambah untuk pengisian galon isi ulang yaitu sebesar 20.000 sekarang kita tambahkan ya untuk disini saya akan menghitung dulu versi pertama yaitu biaya makan sama biaya galon yang versi kedua akan menghitung biaya makan biaya minum sama biaya galon ya teman-teman untuk versi yang pertama disini untuk biaya makan sama biaya galon itu 672.000 ditambah 20.000 hasilnya 692.000 ya teman-teman jadi untuk biaya per bulan kalau misalkan teman-teman tidak beli minuman sama sekali pure mengandalkan air galon sama nasi gitu tidak tidak pernah beli nasi itu tetap pengeluaran satu bulan itu kurang lebih 692 kita apa ya kita bulatkan saja menjadi 700.000 teman-teman untuk biaya satu bulannya itu pure untuk biaya makannya saja sekarang kalau misalkan teman-teman dalam satu harinya itu mau beli minuman untuk satu kali sekarang kita tambahkan lagi nih yang 692.000 yang tadi sudah ditambahkan sama biaya galon biaya galon itu 20.000 sekarang kita tambahkan lagi yang tadi untuk beli minuman itu 84.000 jadi 692.000 ditambah 84.000 itu totalnya sebesar 776.000 teman-teman bayangkan ya teman-teman sekarang saya akan lanjut ke menghitung perbedaannya teman-teman tadi kan untuk total biaya makan dan minum yang tipe mahasiswa yang gak mau ribet itu sebesar 1.176.000 dan tipe mahasiswa yang mau ribet yang mau bawa beras dari rumah mau bawa Mexico mau bawa galon dan nantilah bisa disana diisinya itu sebesar untuk biaya makan minum satu kali dan biaya galon itu sebesar 776.000 teman-teman sekarang kita bandingkan yaitu dengan mengurangi dari si mahasiswa tipe mahasiswa yang gak mau ribet dikurangi tipe mahasiswa yang mau ribet berapa selesihnya jadi untuk selesihnya itu kurang lebih 400.000 teman-teman lumayan kan 400.000 itu bisa dibuat untuk biaya lain-lain teman-teman untuk keperluan lain-lain atau bisa dibuat untuk bayar kos bisa untuk transportasi dan lain-lain oke mungkin itu saja video dari saya semoga bermanfaat dan pokoknya tetap semangat untuk kalian para mahasiswa baru perjalanan kalian masih panjang pokoknya semangat terus dan semoga kalian bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya sekali lagi saya ingatkan jangan jadikan ini sebagai patokan karena apa ya setiap mahasiswa itu berbeda berbeda-beda pengeluarannya teman-teman ada yang bisa kurang dari perhitungan saya tadi ada yang bisa lebih dari perhitungan saya tadi jadi ini jadikan sebagai sebuah gambaran saja bagi teman-teman semuanya terutama bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin kuliah di Universitas Galuh dan ingin rekos juga jadikan sebuah gambaran saja jangan dijadikan sebagai sebuah patokan bagus-bagus sih kalau misalkan ini dari gambaran ini teman-teman bisa lebih lebih kecil lagi pengeluarannya dan itu bisa membantu orang tua teman-teman mungkin itu saja video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati